Hai sahabat yaunsu Halo sahabat yaunsu Selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment Dengan menggunakan kata jarang Membuat orang-orang terburu-buru untuk membeli produknya Berat ya Nyo Jualan sendiri saat ganti baju pun harus tetap jualan Yang mau komen Yang masih mau aku tambahin lagi Yang komen kalau mau Jualan tidak apa-apa Netizen yang komen mahal Tuh diketawain sama Onyok Seharusnya hostnya yang pindah posisi ya Karena ciri khas dari Onyok saat jualan Itu dengan penuh semangat Kamu hanya cekot di harga 30.000 rupiah Tapi kamu sudah bisa mendapatkan 72 item Misalnya 72 item Ini hostnya rada-rada ya Padahal Onyok cuma nanya Itu siapa? Malah dia menjawab Siapa kamu? Nanya-nanya Kamu open? Kamu open? Saking bagusnya ya Dikira wajah Onyok itu hasil oplas Mendingi warung Nampaklah kalau misalkan kamu mau cekot di warung Juga tidak apa-apa Aku cuma mau spill untuk yang mau cekot saja Itu beli di warung Madura ya Yang open 24 hours Kalian bisa beli di sana Nah Ciri-ciri co-host tidak well prepared ya Seharusnya setiap produk itu Harus ada contoh untuk di spill Sudah pastilah Harga di Indomaret itu lebih mahal ya Daripada harga yang dijual oleh Onyok di Etalase Itu ada banyak yang komen Harga produk di warungnya Onyok itu murah Itu Bundanya sampai nanya ya Onyok live sampai jam berapa Jadi nanya lewat hostnya tadi Untuk pertanyaan Onyok termasuk anak yang paling rajin untuk mandi Betulnya jangan dengerin omongannya Cijen Fokus menata masa depanmu Kalau nggak salah Onyok nanyain Ada menu makanan apa Yang pasti Bundanya sudah siapkan Nah saking lamanya Onyok Onyok live jualan Matanya sampai merah gitu ya Coba bandingkan kuku Onyok dengan kuku para netizen Ada ucapan selamat ulang tahun dari Onyok untuk penggemar yang berulang tahun Yang pertama live jualan tak mengenal waktu dari Betan Putra Onyok sampai-sampai Bundanya meminta Onyok untuk istirahat karena matanya sudah merah Nah di live ini Onyok sepertinya berjuang sendiri ya Kehadiran co-host di situ tidak memberikan dampak yang signifikan untuk membantu Onyok pada saat jualan Diawali saat Onyok mau ganti baju karena baju yang dipakai sebelumnya itu Onyok merasa tidak nyaman Nah pada saat ganti baju seharusnya co-host yang menggantikan sebentar padahal nggak sampai satu menit gitu ya untuk proses ganti baju dari Onyok Tapi co-hostnya malah tidak ada di layar Akhirnya Onyok sendiri yang memikirkan caranya bagaimana agar Onyok tidak terlihat kamera pada saat ganti baju sambil terus mempromosikan produk Jadi di sini Onyok melakukan dua pekerjaan sekaligus Ganti baju sambil terus ngomong tentang produk Onyok pun bergeser ke samping agar tidak terlihat oleh kamera Tapi dia tetap ngomong terus soal produk yang dijual Karena kenapa? Kalau nggak ada orang di situ dan nggak ada suara Pasti akun dari Onyok akan dibanet oleh pihak Tok Tok Maka Onyok di sini memikirkan bagaimana caranya agar tetap aman Jadi walaupun Onyok tidak terlihat oleh kamera Tapi suaranya tetap terdengar Jadi itu semacam pesan dari bunda menanyakan kepada Onyok Onyok live-nya sampai jam berapa? Jadi sebenarnya bunda itu sudah kasih instruksi ke anaknya Onyok kalau live itu maksimal 2 jam saja Habis itu kamu boleh istirahat Karena lebih dari 2 jam itu menurut bunda sudah terlalu banyak Makanya bunda memberikan pesan kepada host untuk menanyakan kepada Onyok Onyok mau sampai jam berapa live-nya? Respon dari Onyok di sini benar-benar di luar dugaan Entar dulu, lihat situasi dulu Jadi live jualan dari Onyok itu tidak pernah yang namanya sepi pembeli Selalu banyak pembeli Apalagi kalau penjualannya terus meningkat Onyok sampai lupa waktu Tapi akibatnya anak pujang ini menjadi kelelahan Ada momen saat netizen melihat bahwa mata dari Onyok ini merah Karena kelamaan di layar handphone Nah di sini bunda juga khawatir ya Takutnya orang berpikir yang macam-macam Kenapa bunda atau ayah memforsi Onyok untuk jualan? Padahal itu kan memang karena niat sendiri dari Onyok Untuk belajar sambil mendapatkan cuan Atau sebaiknya Onyok menggunakan kerja mata anti-radiasi Untuk melindungi mata dari paparan cahaya handphone Mungkin itu saran buat Onyok Agar bundanya mempersiapkan hal-hal tersebut ya Untuk mencegah kerusakan mata dari Onyok Yang kedua, para host harus well prepared Biar live jualannya Onyok tidak terhambat Kalian masih ingat nggak di video kemarin Pada saat Onyok harus rela menunggu sekitar 10 menit Sampai akhirnya live dimulai Kenapa? Karena di etalase-nya itu kosong Tidak ada produk sama sekali Jadi di sini Onyok harus menunggu hostnya Untuk mempersiapkan produk di etalase Baru akhirnya live jualan dimulai Kebayang nggak? 10 menit itu menurut Onyok waktu yang cukup lama Karena bisa merugikan bisnisnya Kemudian saat mau spill produk Ternyata ada beberapa produk yang tidak ada contohnya Padahal menurut Mimin Hampir semua produk yang dijual oleh Onyok itu mudah didapatkan Di warung-warung itu ada Para host seharusnya kalian benar-benar mempersiapkan diri Sebelum live dari Onyok dimulai Kan gini bunda itu sudah kasih jadwal Onyok hari ini, hari ini akan live Jam untuk live pun sudah ditentukan oleh bunda Para host kan sudah bisa menerka-nerka Soal persiapan yang dilakukan sampai live itu dimulai Contohnya produk di etalase mungkin 2 jam sebelumnya sudah dipersiapkan di etalase Kemudian contoh produknya juga bisa dipersiapkan 30 menit saja sudah cukup Kan mereka sudah tahu produk mana yang akan dijual pada sesi live berlangsung Mereka sebenarnya bisa atau sangat mudah untuk mencari produk yang nanti akan dijadikan sampel pada saat Breton lagi spill produk Jadi Breton tidak perlu lagi mencari-cari Mana ya contohnya Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu Jangan lupa untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya